Intro Hai semuanya, nama ku Yashimena Hai guys, kenalin nama gue Syitina Ravido Kenapa? Nama gue Iman Halo Nama saya Devy Adhanan Sengaja Degi Nama saya Indika Bimungka Sojo Terus aku juga pernah dikatain alay Alay itu dari segi pakaian yang aku pake Itu tuh aku sering dibilang kayak alay, berlebihan Terus aku juga pernah dibilang Aku itu emang kurus, badan aku emang kurus Dan aku pernah dibilang kayak nenek-nenek Sakit aku kurusnya itu aku dibilang kayak nenek-nenek Sakit hati gak sih dikitin? Sakit banget sih Lu kok pendek banget sih lu ini banget deh gitu Terus atau mungkin kalo lagi ada acara olahraga dulu di sekolah gitu Mereka bilang, lu pendek banget sih lu gak cocok kalo kayak gini-gini Apa namanya, kalo buat ikut kontes atau apapun juga dikatain lu pendek lu gak cocok gini-gini Lu gak pernah dikasih makan ya sama bapak emak lu gitu kan? Biasanya saya itu kalo dipanggil sama orang Kalo misalnya orang gak berdaftaral saya Biasanya dipanggilnya kurus, begeng Dan juga Saya juga punya problem sama jerawat sih Jadi orang kadang kalo misalnya nolah saya Bilang ikut jerawat dan Dan akhirnya mereka semua Bareng-bareng mengundi saya Dengan mengajak fisik saya Dulu tinggal di Bandung Ya kalo Orang sebenernya ngel bilangnya Emang gemrot Menurut apa dimikir ya? Emang sih awalnya tuh Perasaan aku tuh pas pertama kali dibilang kayak gitu Dibilang alay, dibilang pendek Banyak orang mungkin mikirnya itu bercanda gitu Orang mikirnya Ah, gue gak ngomong kayak gitu Kalau lu cuma bercanda kok Gue gak serius ngomong kayak gitu Sebenernya gue yakin gitu Orang-orang yang disekitar gue Yang melakukan body shaming terhadap gue tuh Mereka tuh sebenernya sayang gitu sama gue Terus Dari biasa-biasa-biasa jadi kayak Aduh kepikiran gitu kan Aduh kok gini banget Kok setiap kali ketemu orang Orang sekali Ngeliat gitu first impressionnya Kayak Ih kurus banget sih Ih kok gitu banget sih gitu Saya diem Diledekin lagi tiap hari di sekolah Di komplek Jadi anak komplek, anak sekolah tuh menyebar Sekarang ketika kelemahannya tuh terbuka gitu Cuman ya kalo misalkan dipikirin terus Kapan abisnya Ya awal-awal emang sedih sih Kok bisa sih dibilang kayak gitu Kenapa, kok salah apa Sampai harus ngehina fisik kayak gitu Cuman ya gimana Banyak orang yang mungkin mikirnya itu bercanda gitu Orang mikirnya Ah gue ngomong kayak gitu Kalo lu cuma bercanda kok Gue gak serius ngomong kayak gitu Cuman ternyata Apa yang diomongin sama orang-orang itu tuh Malah bikin gue makin minder Malah bikin gue makin Ya gak pede Kayak gitu Gue juga sebenernya mungkin Paham aja kalo Itu tuh kayak cuman Sekedar bercandaan Gak tau juga itu Bener-bener beriseming atau enggak Pokoknya Gue gak berdiri sama orang-orang Terus gue nyalakan Yang penting gue punya ini Cie Punya ini sama punya ini Cie Tapi Nggak pernah nyesel juga Nggak pernah menyalahkan mereka Malah Itu membuat saya lebih kuat ya Jadi Jadi lebih sabar Tadinya egois Tadinya suka menindas yang lemah gitu Jadi lebih sabar Lebih menghargikan orang lain Terus dari situ juga Saya sempat-mpat putih Dan juga Kalo misalkan buat kalian nih Yang pernah ngalamin kayak aku Dari Shiamim Menurut aku Ya emang awalnya sih Agak skin me down ya Cuman kalo misalkan kalian pikirin Berlarut-larut Kalian bakal Nggak bakal bersyukur Sama apa yang udah Tuhan kasih ke kalian Jadi buat kalian yang pernah ngalamin Dari Shiamim Itu menurut aku Nggak usah dengerin Apa kata orang Jadi diri kamu sendiri aja Dan tetep lakuin apa yang menurut kamu benar Dan bagi gue Sekian orang juga emang harus percaya diri Dengan dirinya gitu Mau lo punya look yang kayak apa Mau lo tuh dikatain Atau dikatain seperti apa Ya itu emang diri lo Lo tuh harus bangga sama diri lo Karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing Dan gue percaya itu Pesan gue Buat orang yang Sering body shaming Urusin diri lo sendiri aja deh Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax